halo youtuber assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua oke baik teman-teman bertemu lagi bersama saya adi tentunya di channel adipepermin jadi teman-teman di video kali ini khusus membahas terkait dengan jual beli akun youtube teman-teman jadi banyak yang ingin sukses di dunia youtube itu secara instan dengan cara membeli langsung akun youtube yang sudah dimonetisasi jadi saya perhatikan kemarin di sosial media itu banyak sekali yang memperjual belikan akun youtube ya terutama di facebook dan harganya itu sekitar 4-8 jutaan untuk channel yang sudah dimonetisasi sengaja saya bikin video ini supaya teman-teman lebih berhati-hati jika terlanjur ingin membeli akun youtube tersebut karena jangan sampai kita hanya dimanfaatkan oleh si penjual akun youtube untuk membesarkan akun youtube tersebut kemudian akun tersebut masih dikendalikan oleh si pemilik akunnya itu sendiri buat teman-teman yang sudah terlanjur ingin memiliki niat untuk membeli akun youtube teman-teman harus perhatikan beberapa hal jadi yang pertama yang teman-teman harus lakukan ketika ingin membeli akun youtube teman-teman harus membeli dengan nomor handphone nya nomor handphone yang saya maksud ini adalah nomor handphone yang tertanam pada akun youtube tersebut ya jadi biasanya kalau di tahap-tahap awal kita membuat channel itu kita diminta untuk memverifikasi akun youtube kita dengan verifikasi itu kita harus mencantumkan nomor handphone kita kemudian setelah itu kita akan diminta untuk verifikasi dua langkah lagi nah nomor yang saya maksud ini adalah nomor ikan pada saat verifikasi dua langkah oke jadi kenapa saya katakan teman-teman harus memiliki akun youtube dan nomor handphone yang sudah di verifikasi gunanya supaya yang penjualnya itu tidak mudah mengendalikan akun anda karena kapan nomornya masih di tangan pembeli itu akan sangat mudah untuk menerima kode verifikasi ketika anda merubah password ataupun login di akun youtube anda jadi seperti itu itu yang pertama teman-teman harus memiliki akun youtube dan nomor handphone nya kemudian yang kedua teman-teman harus cek pedoman komunitas channel itu apakah dia memiliki teguran atau tidak caranya dengan masuk di sini setelan kemudian channel sorry kelayakan status dan fitur nah channel ini masih belum memiliki tegurannya jadi teman-teman harus pastikan apakah betul-betul channel itu memiliki pelanggaran pedoman komunitas atau teguran hak cipta teman-teman harus pastikan channel tersebut tidak memiliki pelanggaran apapun kemudian teman-teman juga harus ketahui apakah channelnya itu sudah ditautkan dengan akun adsense atau belum nah itu yang ketiga caranya untuk mengetahuinya teman-teman minta untuk menunjukkan akun youtube nya itu sudah ditautkan dengan adsense atau belum caranya dengan teman-teman ketik klik ini gambar akun kemudian masuk ke channel anda ketik lagi ini pilih ini kelola akun anda kemudian teman-teman pilih ini data dan personalisasi kita teman-teman scroll ke bawah buka google dashboard oke nah disini layanan google anda ini ada logo adsense cuma belum di dikaitkan dengan google adsense nya karena ini masih akun baru kemudian teman-teman juga cek yang di bagian bawah sini nah ini ada perangkat yang terhubung dengan akun youtube ini jadi teman-teman juga harus pastikan bahwa tidak ada perangkat yang terhubung disini jangan sampai perangkat tersebut adalah perangkat handphone yang dimiliki oleh penjualnya teman-teman harus ubah semua itu oke saya tunjukkan ya akun yang sudah terhubung dengan adsense buka google dashboard ini adalah akun youtube saya ya nah ini disini sudah sudah ada sudah dikaitkan dengan adsense dan memiliki 4 produk adsense dan namanya juga nama saya ya alamat saya juga jadi teman-teman juga harus ubah semua alamat alamat yang ada di adsense nya jangan sampai pinnya nanti itu nyasar ke alamat si penjual akun google nya itu akun youtube nya itu ya teman-teman harus ubah alamatnya dengan alamat teman-teman oke mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan saya bahas karena tidak semua juga ada yang berniat jahat cuma kita harus lebih waspada dan hati-hati namun pesan saya alangkah lebih baiknya jika teman-teman membangun channel youtube itu mulai dari nol teman-teman karena dengan memulai dari nol kita sudah terlatih dari dasar cara upload video cara editing sendiri bagaimana cara kita mempelajari analisis youtube cara kita mengolah metadata yang baik dan benar mereset kata kunci jika kita mulai dari nol itu akan kita tau semua mungkin itu itu positifnya kalau kita mulai dari nol oke cukup sekian dari saya salam youtuber pemula saya Adi sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati